Jadi, dari tadi kan kita sudah membahas nih Pak, masalah media tanamnya, jenis tanamannya seperti apa, terus pemasarannya juga. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, penghasilannya itu berapa sih Pak? Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, kembali lagi dengan saya Dewi Nufigawati, sebelumnya jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Oke, kali ini kita ada di kebun Bapak Misuantor, tempatnya ada di Desa Margamulya, Kecamatan Minku Barat, Kabupaten Marowali. Kebun ini dinamakan kebun hidroponik Marowali, ada channel Youtube-nya juga, mungkin bisa di-subscribe. Oke, untuk lebih lanjut, kita langsung bertanya banyak ke Bapak Misuantor. Hari ini saya bersama Bapak Misuantor, pemilik usaha hidroponik selada. Oke, lebih singkatnya lagi, langsung saja dengan Bapak. Pak, selalu bertanya ini latar belakangnya Bapak ini seperti apa? Jadi, untuk yang pertama ya, untuk latar belakang saya di sini, saya seorang lulusan serganam pertandingan dari Universitas Stadulato, saya masih tenang ya. Jadi, kebetulan dulu, sebelum saya menanam hidroponik ini, saya bekerja sebagai karyawan swasta. Ya, jadi, kemudian saya memilihnya untuk menanam budidaya secara hidroponik. Kalau boleh tahu, Pak, kenapa bisa Bapak bikin usaha hidroponik selada? Jadi, untuk kenapa saya bisa memilih tanaman hidroponik? Untuk kebetulan, pertama saya lihat di daerah Kabupaten Morawali, untuk sayuran itu kebutuhannya cukup banyak. Karena adanya perusahaan tambang. Terus, yang kedua, untuk sayuran hidroponik ini, kebetulan di Sulawesi Tengah, Kabupaten Morawali, belum ada. Ya, masih ada. Kabupaten Morawali belum ada, makanya saya mencoba membuat untuk yang pertama. Terus, untuk yang ketiga, sayuran ini sehat, melepas pesticida, dan kemungkinan kedepannya pasti banyak. Kalau boleh tahu, bagaimana cara pendudidayanya, Pak, secara singkat dari awalnya? Untuk budidaya tanaman hidroponik ini, khususnya saya disini menanam tanaman selada, sawi, ada juga tanaman seletri. Untuk budidayanya itu secara umumnya, ada beberapa tahapan yang dimulai. Jadi, yang pertama itu, teman-teman mungkin yang mau mencoba, yang pertama itu ada persemayan. Jadi, persemayan itu, kita semai bibik, di media tanah, di minatkan ropul, ataupun dosa. Terus, untuk yang kedua, setelah kita lakukan persemayan, kita lakukan peremajaan. Jadi, untuk persemayan itu ada dua tahap. Yang pertama, persemayan kita lakukan, kemudian kita simpan di media. Terus, untuk yang kedua, itu permajaan. Untuk permajaan, dia sekitar setelah dua minggu di persemayan, kita pindah ke media permajaan. Kemudian, setelah peremajaan dua minggu, kita pindah lagi ke modul pembesaran. Di modul pembesaran itu, tanaman, dia kita simpan sampai tanaman itu siap untuk dipanen. Nanti, teman-teman bisa lihat videonya di peremajaan mana. Jadi, bagaimana Pak, pemasaran sayur hidroponik di daerah Merowali? Jadi, untuk pemasaran sayur hidroponik di Kabupaten Merowali ini, kita masih, sistem pemasarannya itu masih menggunakan media online. Jadi, untuk person-to-person itu dulu. Karena, untuk sayur hidroponik ini, untuk daerah Merowali masih cukup asing. Kalangan masyarakat, masyarakat awan itu masih merupakan sayur asing. Apalagi tanaman seperti selada ini, jadi mereka belum mengenal apa itu sayur hidroponik. Jadi, yang kita tekankan di sini, kita masih, bahwa sayuran yang kita produksi itu sayuran sehat, segar, bebas pesticida. Kemudian, panen langsung dari kebunnya. Jadi, itu yang kita tekankan yang utama. Terus, untuk yang kedua, untuk pemasaran kita masih ke puskesmas. Jadi, orang-orang yang paham, misalkan langsung ke puskesmas, terus guru, ya, terus setelah guru, kemudian rumah sakit, kemudian, kasih. Ya, untuk selanjutnya, Pak, kalau boleh tahu, ini jenis sayur apa saja yang bisa ditanam dalam media hidroponik dan jenis sayur apa saja yang Bapak tanam? Jadi, untuk teman-teman, ya, untuk jenis-jenis sayuran yang bisa ditanam di media hidroponik ini hampir sama dengan jenis-jenis tanaman yang bisa ditanam di media tanah. Jadi, kami untuk penanaman hidroponik, kita menanam sayuran yang masa tanamnya singkat. Yang satu bulan bisa panen, mungkin 25 hari bisa panen. Sehingga kita bisa meminimalisir waktu tanam, ya, jadi enggak buang-buang waktu untuk biaya cukup, ya. Sedangkan untuk tanaman yang sering ditanam itu sawi, kampung, ya, jadi ini tanaman yang bisa ditanam di media hidroponik, seledri, selada, jenis kale, terus kemudian pakcoy, ya, di sawi, pakcoy. Kemudian, untuk tanaman yang saya tanam di kebun saya sendiri, mungkin, jadi, di sini kita hanya fokus menanam tanaman selada. Selada itu nomor satu yang kita tanam karena kebutuhan permintaan pasar itu cukup banyak. Terus, untuk yang ketulah kita tanam sawi pakcoy dan sawi samhong. Ya, sawi pakcoy dan sawi samhong biasa ada permintaan, baru kita tanamkan. Terus, kemudian yang keempat atau yang ketiga di sini kita menanam sayuran seledri. Nah, jadi, dari tadi kan kita sudah membahas, pak, masalah media tanamnya, jenis tanamannya seperti apa, terus pemasarannya juga. Nah, kalau boleh tahu, pak, penghasilannya itu berapa sih, pak, dari tanaman hidroponiknya? Jadi, untuk penghasilan yang mendapatkan hidroponik ini sebenarnya merupakan usaha yang bagus kita jalankan, apalagi di daerah perkotaan. Tapi, untuk masalah penghasilan itu sebenarnya bergantung berapa sih lubang tanam yang kita buat, terus berapa sih produksi yang kita hasilkan. Karena, sayur kita itu ada nggak tiap minggu, karena ada penyusaha hidroponik, setelah panen itu habis. Ya, jadi, yang dicari konsumen itu, tiap minggu itu ada, atau tiap konsumen datang itu ada. Sedangkan, untuk saya sendiri, di sini, sekitar 1.400 untuk tanam. Ya, kalau untuk penghasilan itu, itu bisa kali, kalau satu pohon itu, 5.000 yang lokal, kalau yang infor itu 20.000, 3 pohon. Ya, 20.000 itu tiap pohon. Jadi, kalau dengan sistem tanam yang sudah teratur, dengan titik tanam 1.400 itu bisa menghasilkan 3.000 sampai 4.500.000 teratur. Ya, itu dengan manajemen tanam yang bagus. Ya, untuk kebetulan, kalau untuk Morowali ini, Pak, ya, Ibu, jadi, pasarnya itu belum jelas. Jadi, ketika nanti pasarnya sudah jelas, mungkin bisa lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi, meluas lagi. Ada nggak, Pak, ini? Trik khusus untuk para pemula yang mau memulai bisnis hidroponik seperti ini? Jadi, untuk hidroponik sendiri itu, Pak, jadi, ketika kita mau memulai hidroponik itu, yang pertama, kita harus tahu alat dan bahan apa yang harus kita siapkan. Alat dan bahan apa yang harus kita siapkan. Terus yang kedua, apa hingga kita tahu bagaimana cara menanam tanaman hidroponik. Terus yang ketiga, bubuk apa yang digunakan dalam hidroponik. Terus yang keempat, kita harus tahu modal awal hidroponik. Terus yang kelima, tanaman itu sama seperti tanaman lain, terus ya. Jika dia kurang kasih salam, sudah bagus. Jadi dia, kita harus perhatian sama tanaman itu, insya Allah tanaman itu akan berefeksi yang baik. Terus untuk ketika kita mau mulai berhidroponik, jangan kita pikirkan langsung biaya besar. Kok Bapak ini habis berapa juga sih? Terus berapa ini berapa sih? Yang penting ada kemauan, kita bisa mulai dari yang kecil untuk di sistem B, kita menggunakan botolakua bekas, dan menggunakan jergen bekas. Itu semua bisa kita lakukan. Atau kita mulai dari menggunakan instalasi pipa, tapi kita mulai dari 2 atau 3 pipa. Ketika 2 atau 3 pipa yang sudah kita tanam, disitu kita akan tahu apa masalahnya, apa gunanya, apa keuntungannya, apa senang dan tidak senang yang bertanam di tempat. Ya, jadi yang pertama belajar dulu, setelah kita belajar sudah oke, mau Bapak atau Ibu buka sampai 1000 utang tanam, 2000 utang tanam, yang pasti kita sudah belajar dengan Bapak. Jadi untuk pemula itu, apalagi yang masih muda, masih banyak peluang. Jadi memang kita harus nganggur, bisa kita mata aturan seperti di area rumah. Kita sudah belajar terbanyak dari Bapak, bagaimana caranya budidaya hidrotolik ini seperti apa. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Bapak ada di sini. Dan terima kasih Pak sudah mengganggu waktunya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax